Terima kasih telah menonton! Tapi tadi seru banget ya. Seru banget. Tadi aku lompat-lompat. Lompat-lompat. Tapi yang paling seru memang Flying Fox ya. Seru banget ya. Sebentar ya, aku ini panggil. Masak, nggak ada makanan. Udah tipis kan. Halo mas. Harum banget. Apaan nih mas? Oh kalau di negara senamnya stroberi. Cepat sekali. Ini andalan di sini mas ya. Terima kasih ya mas. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Boleh, boleh. Nah obrolan ini kamu harus milih nih. Awul dan Arif. Awul dan Arif. Ya pilih di tangan aku atau yang di tangan Kak Melky. Kuning dulu nih. Kamelky apa aku? Tangan gue bukan ambing gak? Kabel lah deh. Pilih punya aku nih. Oke, dijawab ya. Apa yang sering kamu lakukan kalau lagi me time? Jujur ya. Jadi gimana kalau me time? Kadang-kadang nonton dracon. Sekarang tuh lagi sering nonton drama Cina. Oh Dracin. Kalau soalnya gitu. Jadi sekarang Kak Arif suruh milih nih. Yang warna biru atau hijau. Karena aku suka pohon berarti aku biru. Iya dong. Kalau pohon. Punya Kak Melky apa punya aku? Punya Kak Melky. Oh gitu. Karena dia suka pohon dia milihnya warna biru. Eh untuk Arif ya. Ya. Jika love language kamu adalah words of affirmation. Apa untayan kalimat yang akan sering kamu kasih buat pasanganmu? Seandainya kamu ada pasangan. Apa kalimat yang akan sering kamu kasih buat pasangan? Baik ya. Oh kamu baik-baik ya. Terus dia jawab biasanya? Ya. Itu misalnya. Lebih love language-nya lebih dong. Apa sih? Biasanya apa biasanya ya? Nah kalau misalnya Aulia. Gimana? Word of affirmation kamu gimana? Ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Jarang ngomong kita. Ya Allah. Tuh apa. Paling dia. Kalau dia banyak tuh. Nah apa tuh. Siapa bisa aku tiru. Paling dia kalau misalnya aku lagi kerja. Semangat ya hari ini gitu. Jaga sikap katanya gitu. Dengar-dengar nih ya. Aulia ini adalah seorang jebolan ajang pencarian bakat. Yang kini tuh dipuja-puja oleh masyarakat Indonesia. Oh. Katanya nih ya. Hmm. Dengar-dengar Aulia ini. Kenapa sih? Dulu sering banget dibully sama teman-teman sekolahnya. Karena background keluarga kamu. Kenapa maksudnya? Bener. Jadi waktu kecil waktu WSD. Mungkin masih kanak-kanak kan. Sekarang mah memaklumi sajalah. Dibully ya kayak gimana emang ya? Sering apa ya? Lebih suka ter. Aktif lah. Sering dekat. Expose gitu sama di sekolah. Terutama kayak di bidang seni kan. Jadi sering sekolah nyanyi. Sama kayak aku. Jadi sering tampil gitu. Sama. Mungkin anak-anak tuh pada. Iri. Iri. Nah setelah kamu sukses seperti sekarang ini. Ada gak teman-teman kamu yang ngubungin kamu kembali? Banyak. Terus dia bilang apa? Masih disini sih. Mereka support aja. Selamat ya. Wah sekarang udah sukses. Ya kita. Padahal dalam hati lu. Eh dulu aja lu gini. Gitu ada ya. Selalu ada ya. Ada beberapa orang sih. Tapi ya gak yang. Maksudnya gak sampai yang tega. Gak berteman gitu. Jadi kita tetep sapaan. Tetep saling tukar WA. Siapa namanya? Bukan contoh yang baik ya. Jadi kita kalau misalnya. Tapi kamu udah sukses di dalam dunia tarik suara. Tapi ngomong-ngomongin tarik suara. Hmm. Kenapa dia? Doi sekarang juga lagi mendalami peruntungan. Di mana? Tarik suara. Oh iya. Single. Dua single. Nyiptain sendiri lagunya? Engga dia nyiptain temen. Ada yang mau nyiptain temennya? Ada. Oh bisa. Buntu kan produsernya. Coba-coba kasih sedikit aja simpan kamu. Ini. Judulnya penyesalan. Penyesalan. Oke. Karena yang bagus itu katanya nyampe ke ini kan. Kurang denger. Keren. Salah ku sendiri karena cepat mengambil keputusan. Menganggap kau gadis yang setia. Kan ku sesali dan tak inginku ulangi kembali. Meritanya. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Keren. Dua single pertama. Single pertama ya gak? Nyesel kan lu nanya kak? Single kedua ya kurang lebih sama kan? Ya sama. Nyesel banget judulnya? Ya enggak. Hancur. Ada single kedua ada. Hancur. Sudah deh. Gak usah deh. Penasaran gak sih? Kayaknya enggak ya? Enggak. Nah kalau denger-dengar si Aulia nih yang punya single judulnya Mahar ya? Mahar. Yang ketiga. Jadi gak murah ya? Hmm? Mahar. Mahar. Kira-kira siapa sih pria yang akan datengin kamu sambil bawa Mahar? Seneng aja gitu dengan apa arti dari liriknya gitu. Mahar. Siapa yang nyiptain? Om Nurbayan. Nah kalau dia boleh suruhnya nih dikit. Gimana? Boleh. Oke. Tidak lebih. Tidak lebih. Lagunya update. Oke. Gak apa-apa gak masalah pas. Salah ya? Detik waktu detak jantungku. Haru ku rasa kalah hati. Tersentuh rindu. Bisikan merdu. Boleh dimasukin suara dua gak sih? Trip singkat! Tidak cinta halal kan aku. 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 Oh iya. Keren. Keren. Langsung ini udah. Langsung bisa masuk gitu. Overtune tadi. Overtune. Emang keren sih kalian suksesnya semuanya untuk lagu-lagu baru kalian ya. Sukses. Kasih kata-kata bagus deh buat motivasi buat happy friend di rumah. Motivasi. Jadilah mantep. Wah. Jadilah mantep. Itu sedikit. Cuma artinya kayak gitu loh. Artinya tuh. Keren, keren, keren. Jadilah mantep. Iya mantep sih. Arief ternyata punya banyak bakat terpendam loh happy friend. Apa tuh? Dia bisa menebak penyakit dan mood seseorang. Hah? Serius? Enggak tuh. Ini kan bagian dari akupuntur. Serius? Di akupuntur itu diajarin kan ginjang. Lima unsur. Nah ini yang biasa kugunakan itu adalah lima unsur. Lima unsur itu ada kayu, api, tanah, logam air. Semua ini kita tuh punya unsur ini. Tapi yang lebih menonjol itu apa? Coba deh. Coba tebak langsung. Kamu ngeliat siapa salah satunya deh? Coba diliat salah satunya deh. Ini aja ya. Kita pilih warna. Oke pilih warna. Warna tuh biasanya timelinenya tuh tiga hari sebelum hari ini lah. Atau seminggu sebelum gitu. Maksudnya timelinenya itu gimana? Kan biasanya kan kita kan diagnosa penyakit. Itu diliat nih warna mukanya apa. Jadi kemungkinan penyakitnya di saat itu adalah ini. Berarti warna di badan kita juga bisa berubah-rubah nih? Setiap minggunya. Ini aku gak nyebut awar tapi warna organ itu pengen menunjukkan sesuatu gitu. Ya ya ya. Udah ini ya. Ini langsung pilih cepet. Gak boleh warna favorit. Oke. Pilih satu warna dari yang tersebut. Merah, kuning, hijau, putih, hitam. Cepet. Hitam? Merah. Merah berarti tidurmu bermasalah. Jam tidurmu gak bagus. Terus tidur biasanya susah. Tidur lu berubah-rubah gitu-gitu. Oh gelisah? Tidur kurang. Tadi apa? Kuning. Kuning masalahmu di lambung. Orangnya itu overthinking. Memendam gitu beberapa hari ini. Hitam? Hitam sini bermasalah. Oh iya bener. Gampang banget dia bermasalah encok. Oh gitu. Keren banget. Lagi dong lagi lah. Itu timeline beberapa hari lah. Itu salah satunya lah. Iya terus biasanya kalau pasien dateng kan kita ngelihat kan orang gerak-geriknya. Bentuk badannya. Itu unsurnya apa, penyakitnya apa. Itu yang dipelajari di kuliah lu? Iya betul. Baik, baik. Udah deh. Pertanyaan yang buat Aulia ini ya. Tadi itu kan happy cozy, happy cozy, happy crew. Langsung research nih ya. Katanya pas lagi di tengah-tengah bikin skripsi. Aulia ini mendapat keterpurukan. Dengan kabar sang mama dijemput oleh yang di atas. Oh berdeket cerita ya? Iya. Jadi itu gimana sih ceritanya tuh? Bisa ceritain sedikit enggak? Iya jadi pas di bulan berapa? Tahun 2021 akhir sampai iya 2022. Nah jadi itu mama tuh tiba-tiba ini aja sih. Ternyata mama tuh udah punya penyakit lama. Oke. Tapi karena dia nih orangnya fan, cantai, suka nongkrong-nongkrong sama temen-temennya gitu. Jadi dia enggak yang terlalu mengkhawatirkan penyakit itu. Tapi dia tetep berobat. Dia tuh kayak ngasih tau bahwa penyakitnya tuh enggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama-lama-lama di 2021 itu pertengahan bulan itu dia drop. Tiba-tiba pokoknya badannya kayak bengkak gitu. Terus sakitnya tuh wah dia udah kayak guling-gulingan banget gitu kan. Di periksa ternyata tumor, ada tumor gitu. Jadi kayak ya nyesel juga sih maksudnya. Kenapa waktu dia bilang ada sakit tuh kita enggak yang langsung ini kan. Dicek semuanya gitu ya. Soalnya karena bawaan dia tadi itu kan kayak pan aja gitu. Jadi pas akhirnya ternyata dia tumor. Nah tumornya tuh udah dikonis. Ada satu dokter yang ngekonis. Kalau mama tuh udah enggak akan lama lagi. Nah disitu kita marah tuh kak. Marah kan kok semisanya manusia ngekonis orang gitu kan. Kamu siapa gitu-gitu. Marah banget itu. Itu katanya ponisnya sekitar lima bulan, empat bulan katanya umurnya gitu. Sisa lima bulan atau empat bulan katanya gitu. Dan ternyata itu bener. Iya jadi kita. Makanya pas aku denger ponis itu. Itu masih periksa di Pontianak ya. Pas aku denger ponis itu. Itu aku langsung bawa mama ke rumah sakit. Aku rumah sakit salah satu disana. Nah sembari si tumurnya itu diperiksa jenisnya apa. Mama tuh minta balik ke Pontianak. Itu udah parah banget sih itu sakitnya. Jadi aku udah seterselanget kan. Manaskripsi dan lain-lain. Mama makin parah setelah operasi. Ternyata ada infeksi di paru-paru. Dia kayak gak bisa nafas. Ya udah. Habis operasi di ini lagi. Ditarik lagi itu si cairannya itu. Wah makin parah deh penyakitnya. Tiba-tiba di bulan Maret. Dia gak pergi gitu. Dia namanya orang tua kan pasti gak mau nyusahin anaknya. Setiap orang tua itu walaupun dia sesakit-sakitnya itu dia gak mau menunjukkan. Apalagi kamu lagi ngerantau lah istilahnya berjuang disini. Namanya orang tua kayak gitu. Yang penting kita ikhlas dia udah yang terbaik ya. Amin. Amin. Nah yang terakhir nih next projectnya apa? Arief awul next project kamu apa? Dalam waktu dekat atau dalam waktu jangka panjang barangkali? Kalian bikin single lagi ya kan? Yang ketiga berarti? Ada. Judulnya udah ada. Judulnya udah ada. Nangis. Nangis. Bagus. Kebayang kebayang. Belum ada sih kayaknya judul. Isinya tuh apa? Kata-katanya puisi atau cinta atau apa? Nangis. Nice. Nice. Keren-keren. Bayang-bayang. Jadi isinya tuh. Wih cocok banget di dengerin kalau mau orang yang lagi patah hati kayak gitu. Orang-orang yang gak ada kerjaan. Atau yang bikin orang nangis deh. Benar-benar isinya. Durasi berapa lama tuh? Jumlah jam. Nice. Enggak nih 3 menit, 4 menit gitu. Tiga menit. Lagu-lagu biasa. Enggak itu gak biasa. Enggak ya? Luar biasa. Awul next projectnya apa awul? Kalau awulia tiba-tiba kemarin punya ide. Terus terciptalah lagu untuk mama. Oke. Ciptain sendiri. Nih sekarang lagi di kerjain. Lagi dibikin aran semen. Semoga nanti hasilnya bagus. Amin. Semoga sukses ya buat kalian ya. Amin. Semoga apapun project kedepannya selalu dimudahkan, dilancarkan semuanya. Amin. By the way thank you so much udah main ke Happy Cozy, ke Arief, ke Aulia. Semoga saya selalu bahagia selalu. Alright happy friends. Thank you so much udah nonton kita. Ya ini udah di penghujung acara tapi kayaknya ada yang mau memberikan quotes-quotes kegemasan di hari ini. Yap. Pergilah untuk dicari. Jika dicari berarti kamu penting. Hmm. Jika tidak berarti kamu nothing. Wow. Nice. Gue pikirin semalaman. Parah ya. Parah, parah, parah. Ingat ya kak. Ingat, lempek udah di otek ya. Gue apa ya orangnya tuh suka apa ya. Kalo umpamanya tergantung hati gue. Kalo hati gue senang gue bikin quotes-quotes yang banyak. Tuh tau quotes-quotes yang ada di billboard-billboard untuk iklan-iklan itu? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Orangnya lah. Enggak, saya nanya nih siapa yang buat. Enggak tau siapa yang buat. Enggak tau. Enggak tau. Yaudah pokoknya. Thank you so much every friend semuanya. Jangan lupa untuk selalu nonton kita Happy Cozy tiap hari Kamis. Menurut. Menurut. Terima kasih Aung. Terima kasih Arief. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Happy Cozy. Cozy banget. Terima kasih. Terima kasih Aung. Terima kasih Aung. Tunggu. Tunggu. Terima kasih Aung. Terima kasih Aung.